Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PTMR. Nah, jadi PT Masterprint atau PTMR ini didirikan pada tahun 2006 dan bergerak di bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labeling, dan product inspection system serta string packaging, protective packaging, food packaging, dan pharmaceutical packaging. Nah, PTMR ini melakukan kegiatan usahanya dengan mendatangkan ataupun mengimpor barang-barang, mesin, dan consumable-nya dari berbagai prinsipal lalu kemudian memasarkan ataupun menjual kepada para pelanggannya. Nah, ini adalah contoh-contoh barang-barang ataupun mesin yang dijual ataupun disewakan oleh PTMR. Ini contohnya ada Taiye Mationary, ini string machinery ya, bentuknya kayak gini. Lalu ada juga Rhinan Technologies dari Vietnam, ini untuk coding dan marking mesin-nya. Nah, PTMR ini menjual mesin dan juga bahan pakainya, yaitu tinta catridge. Nanti di belakang kita akan lihat ya Sobat Maya, bahwa penjualan dari PTMR ini justru lebih banyak tuh dari segmen consumable-nya. Lalu ada juga Gorky Pack dari China, ini karton sealer, karton erectors, dan juga shrink wrapping machine. Contohnya kayak gini. Lalu ada Sealed Air, contohnya kayak gini ya Sobat Maya. Banyak juga ya produknya PTMR ini. Lalu juga ada kemasan blister untuk obat-obatan, contohnya kayak gini ya hasilnya. Lalu ada untuk sosis juga Sobat Maya, dan kayak gini ya Thermoforming Films. Nah, ada pun bahan consumable ataupun siap pakai dari PTMR ini adalah yang pertama seperti plastik, terus ada tinta, lalu ada juga shrink and protective packaging. Lalu ada juga suku cadang ya yang dijual berkaitan dengan mesin yang dijual. Jadi selain menjual, PTMR ini juga melakukan kegiatan produksi ya Sobat Maya, yaitu pemotongan plastik untuk kebutuhan beberapa konsumen. Details-nya Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Ada yang di kantor operasional Jakarta, dan juga di kantor representatif di Sidoarjo. Lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari PTMR. Jika kita lihat di sini ya Sobat Maya, untuk pendapatan PTMR ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Hal ini bagus ya Sobat Maya, yang menandakan bahwa PTMR ini memang bertumbuh ya kinerjanya dari tahun ke tahun. Lalu kita lihat di periode yang sama, di tahun 2024 ini, itu pun pendapatannya harusnya naik ya dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara dari sisi laba bersih, kalau misalnya kita lihat dari tahun 2021 ke tahun 2022 memang mengalami peningkatan, cuma ke tahun 2023 ini ada sedikit penurunan ya Sobat Maya. Salah satu alasan penurunan ini adalah karena naiknya beban umum dan administrasi yang lumayan besar. Namun kalau misalnya kita lihat di tahun 2024, harusnya laba bersih dari PTMR ini kembali meningkat ya. Jadi dari sisi kinerja, harusnya PTMR ini bagus. Kinerjanya masih terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Lalu jika kita breakdown lebih details, untuk penjualan dari PTMR ini itu lebih besar dari segmen suku cadang ya Sobat Maya. Bisa kita lihat di sini, lebih dari 80%. Jadi untuk penjualan mesinnya itu nggak segitu banyak. Oke, lalu berikut ini adalah para pemegang saham dari PTMR. Hanya ada dua pemegang saham. Yang pertama itu adalah PT Mitrapek, itu yang memegang sebesar 99% kepemilikan saham. Dan yang kedua ada Bapak Adi Kusuma, yang sekaligus adalah pengendali dari PTMR. Bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya, Mitrapek ini adalah salah satu saham yang udah IPO duluan ya di bursanya kita. Jadi secara nggak langsung atau secara langsung juga PTMR ini adalah anak usaha dari PTMP. Nah di IPO-nya PTMR ini juga nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya rata-rata prospektus saham IPO itu selalu ada lock-up period, di IPO-nya PTMR ini nggak ada ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya para pemegang sahamnya mau jual kepemilikan sahamnya sewaktu-waktu, ya itu bisa aja sebenarnya. Tapi again, dari pengalaman saya sampai saat ini, itu hampir nggak ada pemegang saham yang langsung jual kepemilikan sahamnya begitu sahamnya IPO. Jadi mau ada lock-up ataupun nggak ada lock-up, itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya Sobat Maya. Jadi harusnya aman-aman aja walaupun nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. At least dalam seminggu pertama tuh nggak akan mungkin pengendali ataupun pemegang saham lama itu langsung jualan. Lalu ini adalah struktur IPO dari PTMR. Jadi sebanyak-banyaknya 435 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 22,81% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 125 hingga 135. Sehingga dana yang akan dirauk dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 58,7 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama sekitar 46% atau sebesar 25 miliar ini akan digunakan untuk pembelian 99% saham GPK yang dimiliki oleh KGI, KUS, dan juga nyonya Sindi Kusuma. Nah bagus nggak kira-kira tujuan yang pertama ini? Coba kita bedah lebih lanjut ya Sobat Maya. Nah bisa kita lihat di sini bahwa GPK ataupun Global Putra Kusuma ini kan dimiliki oleh tadi KUS, lalu KGI, dan juga nyonya Sindi Kusuma. Dan saat ini PTMR sendiri itu nggak memiliki sedikitpun saham dari GPK. Sementara kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya GPK, ini perusahaannya lumayan bagus ya Sobat Maya. Di tahun 2023, laba bersihnya aja itu 3,2 miliar. Ini udah 50% dari laba bersihnya PTMR. Nih kita balik lagi ya. Laba bersih di tahun 2023 PTMR adalah sebesar 6,2 miliar. Sementara laba bersih dari GPK di tahun 2023 itu adalah 3,2 miliar. Alias ini aja udah 50% dari laba bersihnya PTMR. Jadi untuk tujuan yang pertama ini menurut saya menarik ya Sobat Maya. Karena kedepannya, kinerja dari PTMR tentunya akan naik secara signifikan. Lalu untuk tujuan yang kedua, itu sekitar 54%-nya akan digunakan untuk modal kerja. Nah untuk tujuan penggunaan dana IPO dari PTMR ini menurut saya bagus ya Sobat Maya. Karena tujuan IPO-nya ini berpotensi untuk meningkatkan kinerja dari PTMR di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya PTMR ini adalah Provindo Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya RG. Nah RG ini dari semenjak ada e-IPO itu belum pernah satu kali pun mengawal saham IPO Sobat Maya. Alias ini akan menjadi debut yang pertama ya. Jadi hopefully RG ini bisa jaga nama baiknya agar bisa membawa PTMR at least tutup di zona hijau ya di hari pertamanya listing. Semoga aja seperti itu Sobat Maya. Oke lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari PTMR. Jika saya baca lebih detail di prospektusnya PTMR, ini nggak ada bedak-bedakan ya Sobat Maya. Kayak gitu aja. Dan memang ekuitasnya bertumbuh ya dari tahun ke tahun jadi bagus sih. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek seri A, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, PTMR ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A. Lalu berikut ini adalah evaluasi dari PTMR di rentang harga IPO-nya yaitu antara 125 hingga 135. Jadi jika nantinya PTMR ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 125, maka pairnya itu akan berada di 26 kali dan PBV-nya di 2,49 kali dengan market cap sebesar 238 miliar. Sementara jika nantinya PTMR ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 135, maka pairnya itu akan berada di 28,08 kali dan PBV-nya di 2,57 kali dengan market cap sebesar 257 miliar. Dari sisi valuasi PTMR ini ya cenderung standar lah ya untuk saham IPO Sobat Maya. Jadi untuk saat ini saham IPO itu emang udah nggak bisa mahal-mahal lagi ya valuasinya Sobat Maya karena dari OJK dan BI juga makin ketat. Ya pairnya paling 20-30 kali kalau yang normal, yang standar ya. Untuk PBV-nya di 2-3 kali itu standar, kalau di atas itu ya mungkin agak mahal, kalau di bawah itu ya cenderung murah. Jadi untuk valuasi dari PTMR sendiri untuk ukuran saham IPO ya ini tergolong standar ya Sobat Maya. Oke dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi dari sisi bisnis PTMR ini masih menarik ya Sobat Maya. Pendapatannya itu masih bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan harusnya setelah IPO, kinerja PTMR akan semakin baik lagi di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari PTMR ini cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup menarik karena berpotensi untuk meningkatkan kinerja PTMR di masa mendatang. Untuk details-nya udah kita bahas ya tadi di depan ya Sobat Maya. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya PTMR ini adalah RG. Nah RG sendiri merupakan sekuritas yang baru pertama kali mengawal saham IPO semenjak ada e-IPO. Jadi hopefully RG ini dapat menjaga performance-nya lah. Biar kalau misalnya nanti RG bawa saham IPO lagi itu bisa lebih rame ya Sobat Maya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see tapi cenderung untuk ikut. Ini juga udah 90% lah saya ikut Sobat Maya. Kalau nggak ada hal yang aneh-aneh saya pasti akan ikut. Soalnya bisa kita lihat dari sisi kinerja juga terus bertumbuh. Valuasi juga oke. Ini usahanya juga udah IPO ya di bursanya kita. Jadi harusnya masih ada peluang lah di beberapa waktu awal PTMR ini listing di bursanya kita. Tapi seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham tanpa lebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO PTMR, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya akan order atau nggak untuk saham IPO PTMR ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO PTMR. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO PTMR atau nggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!